kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorialnya temen-temen di video kali ini mungkin ya temen-temen sudah tahu ya Bagaimana cara menghilangkan iklan yang mengganggu yang oke itu work 100% gitu ya Nah di sini saya coba tes ini di Poco X3 Pro dan juga di Poco elektrik saya kita akan coba tes temen-temen ya kebetulan yang di Poco X3 Pro saya di sini sudah saya pakai DNS yang seperti temen-temen tahu lah ya saya sudah pakai DNS.adguard.com nah kita pakai DNSnya itu dan ternyata itu terbukti bisa memblok iklan-iklan ketika kita membuka aplikasi ataupun yang lainnya teman-teman ini keren banget sih seriusannya Oke semoga website tersebut ya atau DNS tersebut awet ya teman-teman ya oke nah disini kita coba lihat ya kita coba bandingin aja ini Poco X3 Pro saya sudah coba aktifin DNS nya temen bisa dicek aja di sini kemudian ke koneksi dan berbagi ini DNS pribadi ya sudah pakai DNS yang ini Oke nah selanjutnya disini kita akan coba buka bulak-balik nih teman-teman ya biasanya yang sering nongol iklan itu di MIUI downloader ya MIUI downloader ataupun kita masuk ke dalam file manager nih kita coba lihat masuk ke file manager ya di sini aman sama sekali di sini enggak ada iklan kita klik lagi kita back lagi kita bersihkan riset aplikasi kita masuk lagi ke dalam sini dia nggak ada iklan teman-teman aman Oke kemudian kita coba masuk ke dalam MIUI downloader ya coba masuk ke MIUI downloader nih nah ini MIUI downloader kita bolak-balik di sini masuk sini masuk sini balik lagi kita coba ganti yang lain misalkan ini masuk sini aman dia nggak ada iklan yang muncul biasanya tiba-tiba tak gitu kan tak gitu kan biasanya gitu sekarang di sini nggak ada teman-teman teman-teman ini aman tuh ya saya di sini nggak upgrade loh ini kan nggak upgrade nih kalau upgrade ya itu pasti akan hilang iklannya nih lihat ini saya udah bolak-balik di sini sama sekali nggak muncul nggak muncul iklan tuh ya Oke ya terbukti ya teman-teman ya sini kita coba balik lagi ini bersihkan aplikasi kita coba balik lagi ke sini nggak ada nah sekarang di sini kita coba lihat di Poco FB saya yang belum saya aktifin ya nih kita masuk ke dalam sini ya file manager Oke coba lihat kita back masuk lagi atau kita tunggu kita coba masuk lagi ke dalam MIUI downloader ya coba ke MIUI downloader masuk sini nah kan ada add-in ada add oke nah kita coba back kita coba masuk lagi ke dalam file manager aman ya aman oke kita back lagi aman ya sini aman ya Oke kita coba masuk lagi ke dalam MIUI downloader ya oke MIUI downloader kita coba cek-cek nih sini nah add lagi teman-teman seperti itu ya ini mengganggu banget kok serius yang add lagi Oke gitu kemudian kesini-sini aman aman nanti pasti ada muncul lagi ini ya gitu oke nah sekarang di sini kita coba praktekan aja nih ya kita coba ganti dengan menggunakan DNS pribadi di Poco FB saya semoga enggak ada iklan teman-teman ya oke langsung aja di sini masuk ke ke dalam pengaturan langsung ke dalam koneksi dan berbagi nah disini DNS nya gunakan DNS pribadi langsung aja masukkan disini DNS.adquart.com ya seperti ini DNS.adquart.com simpan udah selesai kita kita bersihkan resen aplikasi kemudian disini langsung aja kita coba tes buka-buka aplikasi Oke aman folder sini aman kita balik lagi aman balik lagi aman balik lagi aman ya teman-teman Oke kemudian disini kita coba masuk ke dalam MIUI downloader sini oke aman juga masuk Poco F3 aman sini aman ya oke tuh lihat udah ini terbukti nih mah tuh kita coba ganti lagi misalkan ke mipet ya sini sini tuh udah nggak ada nggak ada iklan nggak ada iklan disini aman balik lagi masuk lagi sini sini nggak ada iklan series ini bener sih ini recommended banget ini DNS nya recommended supaya bisa hilang gitu kan tanpa harus hapusin yang ada di privacy itu kan nah ini nggak perlu gitu teman-teman ini oke lah teman-teman ya mantep nih boleh dicoba ya untuk menggunakan DNS tersebut oke itu aja ya disini sekaligus informasi dan pembuktian aja terkait DNS tersebut ya teman-teman ternyata memang bisa menghandle atau memblok iklan gitu coba kita masuk ke UC UC juga sama ya tuh aman teman-teman ya seperti itu biasanya tuh pas masuk tuh ada iklan ini aman teman-teman seperti itu oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini yang bener-bener ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke ya